Sebelumnya, Polda Metro Jaya memeriksa mantan Wakil Ketua KPK Saud Situmorang terkait kasus dugaan pemerasan pimpinan KPK terhadap Syahrul Yassin Limpo. Saud mengaku dirinya diperiksa sebagai saksi ahli untuk beri keterangan terkait mekanisme penyelidikan yang dilakukan KPK. Menurut Saud, Komisioner KPK tidak boleh bertemu dengan pihak berperkara seperti pada foto pertemuan Firly dengan SYL yang beredar belakangan ini. Tahun 2002 itu, tahun 2004 sampai 2018, paling enggak itu di KPK ada 90 surat keputusan pimpinan. Itu yang mengatur semua KPK itu harus seperti apa bekerjanya. Yang saya terakhir di sana yang saya ingin adalah tahun 2018 itu mengenai tata kerja. Tata kerja KPK itu diatur. Alasan apapun, kata-katanya kan begitu kan, dengan alasan apapun tidak boleh ketemu. Itu di pasal 36-nya. Di pasal 65-nya dipidana 5 tahun.